Hai guys welcome back to my channel and welcome to the first primer testing episode Jadi primer testing ini apa sih sebenernya jadi kemarin tuh aku sempet stuck di satu primer terus-terusan dan if you guys really follow my Instagram and my YouTube like you know this is my absolute favorite primer yang aku gak bisa move on and I decided to try some new primer and ya aku order kayak satu dua tiga ya ada beberapa primer and I aku kayak pengen coba untuk ngetes satu-satu gimana performance para primer ini apakah ini sebagus my favorite toothpaste hangover atau tidak jadi aku beli primer-primer ini berdasarkan rekomendasi dari temen-temen di Instagram so yeah I'm very excited for this video so let's get started so yeah the first primer that I'm gonna be testing is this one is our glass mineral veil primer banyak banget yang rekomendasiin ini ke aku I bought the travel size just so I know apakah aku akan suka apa enggak so yeah today aku akan coba ini jadi basically primer testing ini semua produknya akan sama kayak misalnya moisturizer terus concealer bedak dan lain-lain akan sama kecuali foundationnya for example I have this one right here this is for oily skin jadi ini kemungkinan akan kering jadi aku nggak akan pakai foundation yang kering juga aku akan pakai foundation yang misalnya lebih hydrating ya aku menyesuaikan aja sih sama kayak kebutuhan aja kayak misalnya I have this one this one is a Smashbox primer Smashbox primer ini aku juga akan testing dan ini kan hydrating foundation hydrating primer so I will match it aku akan pakai foundation yang lebih untuk kulit oily jadi lebih kering gitu jadi supaya nggak 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 bentar kalau kering sama kering malah nanti jadinya pecah atau crack atau malah makin berminyak kalau basah sama basah nanti malah jadinya terlalu becek so ya aku akan menyesuaikan foundationnya ini aku sudah pakai toner moisturizer and sunscreen I will put a my skincare routine in the description box and also what I use today for my face aku akan taruh di description box and right now I'm going straight to the primer dia itu bentuknya nggak kayak silikon sama sekali sih dia lebih ke cair gitu as you can see tuh kayak gitu dia sih lumayan cair banget sih and then aku just apply it wow it feels so smooth look really really smooth wow bener-bener smooth sih ini sih silikon primer sih I don't know ya ini kayak aku nggak baca ini nggak baca nggak baca ingredientsnya and I don't have any ingredients in the puddle dan kemasannya juga udah ada anyway it feels like a silikon primer it smooth yours smoothen out your skin dan kayak gluingnya masih ada masih cukup oke kalau dibanding sama yang mattifying makeup forever step one mattifying ini matte juga tapi masih as you can see you still can see glow around your face oke aku akan langsung ke foundation the foundation that I'm gonna be using today is this one it's it cosmetic CC cream this one I'm in the shade 10 ini kan kayak lebih ke hydrating hydrating foundation karena menurutku si si hourglass ini kan lumayan matte kalau kamu kasih matte lagi takutnya terlalu matte dan di aku matte tambah matte jadinya super oily malah jadinya nggak bagus jadi kayak kering super oily cakey dan lain-lain so I decided to use this instead um aku akan apply di tangan spread it large spread it to my face kayak gini terus di blend pakai um sponge that's what I'm gonna do today I'm also gonna do the wear test by the way jadi kayak ngeliat ketahanannya gimana di setiap primer it is super humid here right now in Germany kayak summernya disini tuh parah banget bisa mencapai 30 ke atas so it is like a right time to test the primer penceting so yeah I'll be right back to the powder karena kayak concealer dan contournya nggak berpengaruh anyway concealer that I'm using is the L'Oreal Infallible eh L'Oreal Infallible more than concealer I'm in the shade 3 to 9 Cashew and for the contour I'm gonna be using this is makeup revolution stick foundation shade f14 I'll be right back okay as I'm applying my concealer and contour nggak ada masalah semuanya kayak ngeblend nicely nggak susah jadi blendnya so so far it looks very very nice sekarang aku mau set set uh menggunakan this one is a Fenty Beauty powder shakenya yang butter and I'm gonna set and bake and I'm going to bake only in my nose on my nose karena hidungku lumayan banget berminyaknya and around here and around here like so okay I'm gonna do my eyebrow and my eyeshadow and I'll be right back ya eyebrow and my eye makeup done hari ini cuma mau simple-simple aja karena kita nggak mau kemana-mana so ini eh powdernya udah lumayan nyerep and then I will just wipe it off sejauh ini rasanya matte banget nih ini memang untuk kulit berminyak so dry skin I don't recommend you to use this um primer but we'll see okay we'll see we still have one day to prove everything okay next to the bronzer I'm gonna be using this hula bronzer from benefit with my mini silver brush as usual so okay for the sake of this video I'm not gonna using any shimmer product kayak blush on aku juga akan pakai matte supaya kita bisa lihat seberapa berminyak kah nanti by the end of the day I'm using this one is from Lizzie Parah by Lizzie Parah shadenya Sunrise Sunset I'm just gonna pop on kayak secukupnya aja okay for the highlighter I'm gonna be using yeah also for the highlighter kalau bagi kalian yang sudah lihat video oily do and don'ts I'm gonna use the highlighter only in this area not in this area this one I'm using except for our luminizer to go just put it in the back of my hand and just so only around here as you can see whoa I really love this luminizer though okay super natural for the lipstick i'm gonna be using this one is color pop magic one hari ini mau yang simple-simple aja terus mau aku campur sama si maple waffle biar nggak terlalu pucet this one is exactly the dupe for Lizzie Parah yang butterfly I don't know where my Lizzie Parah is right now so aku pakai itu biasanya I use the BLT one udah gitu aja so yeah uh that's it don't know I'm gonna spray with my I guess I'm gonna spray with my urban decay all nighter all nighter where's my urban decay all nighter okay terakhir aku akan spray my face with uh the urban decay all nighter ya sayang yaaas come here okay uh I think that's it ini udah jam 12.02 I will check back on in around three hour hi sayang I will check back in around three hours untuk melihat ketahanannya gimana seber minyak apakah during the day apakah okay atau enggak dan aku akan lakukan test wear test in around six hour jadi tiga jam terus tiga jam aku cek lagi so yeah so far I like it so far it's okay so far it's not so dry as long as you are wearing the right foundation kalau kalian pakai foundation yang kering itu rasanya akan kering banget karena aku udah coba sebenarnya kemarin tapi terus kayak aku mikir it's not fair because I was not liking it it's not fair karena aku pakai foundation yang terlalu kering jadi kayak dua-duanya kering dan muka aku tuh berminyaknya jadi parah this one actually I like it better jadi ini sudah aku coba kedua kalinya again I like it better we'll see nanti gimana ketahanannya selama seharian so yeah I'll get back to you in three hours hello so this is already like ini akan jadi check-in pertamaku ini jam tiga aku ngga bawa handphone ini jam tiga selama tiga jam so far I'm impressed I mean hari pertama aku nyoba primer ini aku pakai the foundation the sephora one I'm using this one and this one is for oily skin jadi itu kayaknya berakhir dengan kering dan pecah dan berminyak malah berminyaknya itu jadi kayak malah makin parah gitu karena udah pecah kan karena kering pecah terus kayak berminyaknya udah parah but this one looks very very nice actually kayak as you can see kayak masih decent yes I get oily but it's very decent yang kemarin pas aku pakai ini disekitar sini tuh udah pecah ngga karu-karuan disini tuh udah pecah banget deh but today when I use the it cosmetic CC cream it looks very very nice ini kayak aku tuh barusan keluar panas-panasan dan berminyaknya tuh cuman segini doang which really really good aku kayak udah pesimis aja gitu loh karena ini kan kering banget dan aku mikir kayak kalau misalnya pakai kering terus foundationnya kering juga kayak misalnya di Estee Lauder it will not work as well as if you are using hydrating foundation terus akhirnya aku pikir yaudah aku coba lagi deh hari ini dan kebetulan juga sih yang primer ini tuh kemarin aku udah bikin videonya betul-betul belum tayang terus akhirnya I decided to refilming again so far very very nice oke ini ya I got oily around here and around here around here but still decent oke for apa buat-buat diriku sendiri aku masih oke dengan minyak yang kayak gini setelah panas-panasan di luar aku masih sangat oke banget aku akan blot yang di sebelah sini ya yang sebelah sini aku kan blot jadi blot minyaknya aja jadi kalau ngeblot itu ya jangan diteken-tekan banget kayak gini aja cuman buat ngambil minyaknya doang iya oke cuman buat ngambil minyaknya aja oh my god this is actually really nice wow I'm impressed but again again I'm not suggest you aku gak suggest banget kalian pake foundation yang extra dry kayak Dior backstage itu kan lumayan untuk kulit berminyak terus si Sephora ini juga enggak maybe yang Maybelline Fit Me yang matte itu juga gak recommend terus atau mungkin what else the Estee Lauder yes Estee Lauder yang double wear itu gak recommend banget pake primer ini so yeah so far I like it as you can see everything is still look good ini kayak shine disini very decent gak yang aneh-aneh ini aku udah bener-bener keluar-keluar panas-panas ini tuh hari ini kayak 28-an 27 ya sekitar segituan everything is still look good looks nice as you can see ini kalo digelap-gelapan aku gelapin lagi everything still looks nice ya kan I'll update again in around 3 hours jadi nanti sekitar jam-laman And I will update lagi, but so far, I love it. Bagaimana menurut kalian? Sekarang sudah jam 6.18. Jadi total pake ini sudah sekitar 6 jaman. And I don't know, what you guys think? Yang disini berminyak banget. Disini berminyak banget. But again, I don't know. I don't know. I don't like it. 3 hours? Okay. 6 hours? No. Too long. 3 hours? Okay. Okay. Ini setelah 6 hours? I don't like it. Okay, intinya ya, kalo kalian mau pake primer ini, perginya bentar aja, jangan lama-lama. Karena... I don't know. It's too oily still for me, ya. Yang disini, yang di hidung udah pecah. Ini pecah. Yang di dagu, sebelah sini. Sebelah sini ya. Sebelah sini pecah. Sebelah sini, sama sebelah sini pecah. Terus... Ya, paling cuma itu aja. Sebelah sini pecah. Dan oily-nya itu... Kayak oily banget gitu loh. Nggak tau keliatan nggak? So, ya. Ini kayak belum kesimpulan sih. Kayak kesimpulannya bakal aku taruh nanti di video paling akhir. Di primer testing paling akhir kayak sekarang. Jadi nanti kita bandingin antara satu dengan yang lainnya, baru aku bisa menyimpulkan. Eh... Sekarang, so far... Ya... I don't know. We'll see. Nanti pake primer yang lainnya rasanya kayak gimana. Apakah ini sudah cukup bagus. But so far... I don't like it. Okay, again. Buat pergi tiga jam, okay. But for the whole day... Nope. Ini super berminyak banget. Sekarang mari kita blot. Ya, lumayan. Ya, paling nggak masih bisa di blot lah gitu. Nggak yang... Tuh, setelah di blot ya oke lah gitu. Tapi... Ya... Setelah di blot oke sih. Masih oke banget sih. Kayak... My blush is still there. My bronzer is still there. Semuanya masih ada. Dan masih keliatan flawless. Nggak yang blentong-blentong kanan-kiri. So, ya. This primer is okay for me right now. Masih oke. Kayak aku belum bisa bilang, Wah, kalian harus beli gitu. Nggak. Nggak yang kayak gitu. Belum kayak gitu. Kita lihat nanti ya. Maybe I will try it again with another... Foundation. But... So far, aku udah nyoba pake dua foundation. Dan I don't really like it. Pertama aku pake ini. Dan kedua aku pake ini. Both. I don't really like it. Mungkin nanti... I don't know. So... So far... My opinion about this primer is okay. Ya. It is not that bad. Not that bad. But okay. But okay. So, ya. So, ya. I guess that's it for today's video. So, ya. I guess that's it. Thank you guys so much for watching. I really hope that you enjoy this kind of video. Masih akan ada beberapa series The Battle of the Primer lainnya. Mungkin nanti akan ada minggu depan. Ya, paling mungkin seminggu sekali kali ya. Aku akan upload tentang si Battle of the Primer ini. Don't forget to like and subscribe please. I'll see you in my next video. Bye bye.